Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPM plus US untuk SDMI 2023 penerbit R langkah. Kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 141, masih di soal paket 2 bidang studi IPA. Bagian 2, isian isilah titik-titik berikut dengan tepat. Nomor 31, perhatikan gambar. Itu ada gambar bagian-bagian ikan, proses pencernaan mekanis dengan bantuan cairan pencernaan terjadi di dalam organ lambung, yang ditunjukkan oleh nomor 5. Nomor 32, perhatikan gambar berikut. Nah, urutan peredaran darah kecil yang benar adalah nomor 1, kemudian ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Nomor 33, perhatikan gambar berikut. Sifat cahaya yang dimanfaatkan oleh alat optik tersebut adalah menembus benda bening dan pembiasan cahaya. Nomor 34, seorang pendaki gunung menggunakan kompas sebagai petunjuk arah. Sifat magnet yang dimanfaatkan pada kompas adalah memiliki kutub dan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nomor 35, perhatikan gambar berikut. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan berada di posisi nomor 1 dan 5. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian nurayan. Nomor 36, perhatikan diagram berikut, yaitu jenis malu hidup dan jumlah populasi. Buatlah jaring-jaring makanan dan tuliskan hal yang mungkin terjadi berdasarkan diagram tersebut. Disini ada tumbuhan jagung dimakan kambing dan tikus, kambing dimakan serigala, tikus juga dimakan serigala, tikus dimakan kucing, serigala dan tikus dimakan burung elam. Nah, hal yang mungkin terjadi disini adalah yang pertama, tumbuhan jagung merupakan produsen dalam jaring-jaring makanan tersebut. Jika populasi tumbuhan jagung menurun, populasi seluruh malu hidup dalam jaring-jaring makanan tersebut juga menurun. Kemudian yang kedua, jika populasi tikus menurun, populasi tumbuhan jagung akan meningkat dan populasi kucing menurun. Kita lanjutkan nomor 37, perhatikan gambar berikut. Tulislah adaptasi yang dilakukan hewan pada gambar untuk melindungi diri dari pemangsa. Hewan pada gambar adalah terenggiling. Caranya adalah menggulung tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Nomor 38, tulislah manfaat reboisasi bagi lingkungan. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang kedua, untuk menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, meningkatkan wilayah resapan air. Dan keempat, menjaga kelestarian hewan serta tumbuhan. Nomor 39, perhatikan data curah hujan di Kabupaten Kapahyang, Bengkulu pada tahun 2020 berikut. Di sini ada tabel bulan Januari hingga Desember dengan curah hujan dalam milimeter tiampulan. Nah, berdasarkan data tersebut, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari. Tulislah dampak yang mungkin terjadi akibat tingginya curah hujan tersebut terhadap kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Jadi, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya banjir. Banjir yang menggenangi kawasan pertanian menyebabkan terjadinya gagal panen. Selain itu, banjir juga dapat mengganggu aktivitas manusia. Kita lanjutkan nomor 40, tulislah dua jenis satelit dan perbedaannya. Jenis yang pertama yaitu satelit alami, yaitu benda langit yang mengelilingi planet. Contohnya, di sini adalah bulan. Yang kedua adalah satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya, satelit palapa. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!